Ya, bagaimana pesan-pesannya UKK? Menegangkan. Pesannya buat adik-adik kelas berikutnya, tetap semangat, belajar dari jauh. Semoga di setepat hari hanya untuk UKK ini, tidak seperti kita kemarin. Menegangkan, ya, yang generasi selanjutnya, persiapkan diri dan... ...persiapkan diri. Bye-bye. Menegangkan dan lalu persiapkan diri dari awal, untuk kelasnya yang lebih baik lagi. Cukup menegangkan dan menyenangkan. Tidaknya semoga nanti kalian berhenti-henti ya. Kita akan menegangkan dan menegangkan terus. Ada teman-teman ini ya. Kita tambah lagi sama internet. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga bisa. Terima kasih. Menegangkan dan menegangkan kursi-kursi bagi saya. Kita ajak. Halo. Seru. Selain itu, kita lebih banyak di Jailin sama guru. Jadi kesannya lebih... Menanam mental gitu. Di Jailin gimana? Di Jailin dari jadi... Sebenarnya kita itu kerjanya di luar batasan masalah. Jadi selain melaksanakan job, tapi lebih banyak melaksanakan problem-problem di luar jalan kita. Pesan saya yang tukar di kelas. Seperti kami. Belajar mendatang satu kakak. Itu tidak ingin lagi. Pesan saya banyak pengalaman satu kakak. Yang terselit itu saat masuk ke user manager ini. Untuk di kelas. Semoga sukses depan. Pesan saya untuk di kelas. Mulai sekarang. Belajar jangan merekutkan soal. Dan pesan saya untuk kakak ini. Berapa? Dan kenapa ketemu? Semangat buat adik-adik kelas yang selanjutnya. Terima kasih. Untuk adik-adik dengan kakak nanti. Dipersiapkan mental dengan baik dan untuk belajar lebih. Pesan jaga untuk kalian nanti. Pesankan diri kalian lebih baik lagi. Dan jangan pernah tak susun. Pesan buat adik-adik nanti. Tetap belajar. Siapkan mental dari sekarang sampai kelas. Cepat. Sudah nih? Sudah. Kita singkat aja. Pesan saya buat adik-adik. Belajar lebih giat. Persiapkan mental dengan baik. Pesan saya untuk kelas 11. Tetap semangat belajar. Sudah. Siapkan mental. Apa? Apa? Pesannya? Semangat siapkan mental saya. Semangat belajar. Coba-coba. Halo. Good job untuk kakak. Nah. Untuk kelas 11. Yang selanjutnya. Jangan lupa belajar. Seperti itu. Untuk generasi selanjutnya. Jangan lupa belajar. Persiapkan diri dengan maksimal. Good job. Ini? Masihnya siapa ini? Masihnya siapa ini? Kalau buat generasi selanjutnya. Harus belajar dengan giat. Persiapkan diri untuk kakak. Jaga nama baik sekolah. Jaga nama baik jurusan. Itu aja. Buat adik-adik sebas yang akan merasakan. Kakak ditaklipan. Semangat. Jangan berdoa. Sudah. Tunggu terakhir. Ini korban lari tadi guys. Pesan saya siapkan diri. Siapkan mental. Terutama. Pembelajar. Pesan saya buat kelas 11. Pembelajar yang biasa. Dapat mental yang baik. Dan semangat. Saya juga. Pesan-pesan buat generasi TKJ selanjutnya. Tetap fokus. Pahami potensi diri. Dan jangan lupa untuk belajar secara mendiri. Jangan lupa ego-nya kesamping Kak. Ego-nya diturunin dikit. Kesan-kesannya mungkin sama aja seperti yang lain. Intinya UKK mantap. Semangat. Pertama kita harus berkomunikasi kepada guru yang sudah memimpin kita selama 3 tahun. Jadi semangatnya itu harus ditingkatkan. Tingkat dewa. Jadi tahan banting aja. Ini saya kakak kelas yang paling sensor. Kesan dan pesan saya untuk adik-adik sebagai penerusi TKJ. Oh iya kesan UKK. Menurut saya UKK ini biasa aja. Yang gak biasa itu saat belajarnya itu. Sempat-sepat saya gak bisa tidur. Dua hari sampai sekarang. Biasa aja aja tapi lulus nak. Lulus dong. Tapi mau ulang ya. Iya dong. Karena kan semuanya yang patah dari awal. Kesan saya untuk adik-adik. Kelas sebelah yang nantinya naik ke kelas 12. Menurut saya kalian harus belajar lebih gian lagi. Karena memang bisa jadi kedepannya itu tenaga kalian. Atau skill kalian itu dibutuhkan. Jadinya terbanyaklah belajar dan mencari ibu. Bisa jawab. Sampai ketemu di kelas 11 selanjutnya. Sampai ketemu di kelas 11 selanjutnya. Kampus. Jangan lupa like. Sampai ketemu di kelas 11 selanjutnya.